Ada tujuan yang kurang tepat dimana mungkin paling tidak dia harus mengembalikan modal ya Karena kita tidak bisa dipungkiri ya untuk menjadi kepala desa itu memang mengeluarkan modal yang luar biasa gitu kan Kades minta jabatan kepala desa diperpanjang jadi 9 tahun, berapa sih gaji mereka? Belum lama ini sejumlah kepala desa unjuk rasa di depan gedung parlamen Senayan Salah satu tuntutannya adalah mendesak DPR supaya masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 tahun jadi 9 tahun Menurut kepala desa, masa jabatan 6 tahun tuh gak cukup buat ngebangun desa yang baik Jabatan 9 tahun tuh paling ideal buat ngebangun desa jadi lebih baik Tapi dikritik sama netizen, beberapa bilang kalau desakan kepala desa itu gak masuk akal dan dinilai syarat kepentingan pribadi Tentang gaji kepala desa, Kades minimal menerima gaji sebesar 2,4 juta rupiah atau sekitar 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2 garis miring A Sedangkan untuk sekretaris desa, gajinya minimal 2,2 juta rupiah atau setara 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang 2 garis miring A Itu baru gaji, belum sama tunjangan Salam santun dan salam sejahtera selalu untuk Anda, saudaraku dari Sabang sampai Meraukei Menyikapi demo yang terjadi beberapa hari kemarin para kepala desa atau penurah ataupun kuwu ya Sepertinya banyak sekali karena kalau kita lihat itu demo dari Sabang sampai Meraukei atau dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta ya Saya melihat demo itu ada poin di mana poin tersebut adalah meminta masa jabatannya ditambah menjadi 9 tahun Dengan poin tersebut saya bertanya-tanya bahkan terjadi pemikiran yang berbeda di dalam pikiran saya Ada apa sih kok harus 9 tahun gitu kan? Emang 6 tahun itu nggak cukup ya untuk membangun wilayah desa? Kurang ya, kurang ya waktunya ya Jadi harus 9 tahun gitu kan? Gitu Nah justru saya jadi tanda tanya gitu loh Kenapa harus 9 tahun? 6 tahun nggak cukup ya Saya rasa 6 tahun itu untuk membangun wilayah desa cukup deh Kalau menurut 6 tahun itu lama loh Lama sekali loh Demikian Jadi dengan adanya poin di dalam demo tersebut ya Di mana ada poin meminta untuk memperpanjang masa jabatan Saya jadi curiga ini Jangan-jangan ini tujuannya ini Ada tujuan yang kurang tepat kalau menurut saya ini Ada tujuan yang kurang tepat di mana mungkin paling tidak dia harus mengembalikan modal ya Karena kita tidak bisa dipungkiri ya Untuk menjadi kepala desa itu memang mengeluarkan modal yang luar biasa gitu kan Bahkan seperti mau menjabat menjadi anggota dewan Atau mungkin ingin menjabat seperti apa itu namanya pejabat-pejabat lain ya Di mana harus mengeluarkan anggaran yang luar biasa Kita tahu ya bahwa untuk menjadi seorang kepala desa itu memang butuh biaya Butuh anggaran Jangan-jangan tuntutan memperpanjang masa jabatan ini mungkin modalnya belum balik kali ya Kalau 6 tahun ya Nah saya rasa untuk para kepala desa Mengertilah bahwa memang Anda 6 tahun itu sudah cukup lama Di samping itu juga gantian lah Masih banyak calon kepala desa lainnya ingin memimpin daerahnya Atau desanya oke Jangan lupa 6 tahun saja Jangan lupa 6 tahun saja Jangan lupa 6 tahun saja Kita tetap menutup untuk berada dengan orang lainnya ingin mempertahankan Presiden ini dari 5 tahun Masih malah juga 2 periode Kepun melalui pemilihan Indonesia Namun ini akan lupa juga kok ini jalan-jalan seorang tahun wos diwani bengkok yang kurang bisa mbagi-mbagi apa jenisnya Raskin PKH BRT kurang aku lagi tahu jenisnya lurah keliling desa, ini tangga-tangga yang ada apa jenisnya rakyat-rakyat warganya di TKI buh nonton keluhan apa lampu dalan mati yang micak bahaya matanya lurah ngarepan dalan-dalan banjir di gawek-gawek di gawek-gawek di gawek ngarepan yang gak naku kelurahan di gawek-gawek di gawek banyunya kemana? banyunya di parkiran air pokoknya yang gak naku ngelukin mata lurah di dana desa 1 miliar dana desa 1 miliar dana desa 1 miliar itu apa? nyata ini ngarepan di luar petang nunggu itu suara di luar petang luar petang badah rumah itu luar petang di luar petang itu yang berbedah rumah lurah ngarepan di luar petang dana desa padahal menurut pulau tapi jalannya apa? giliran bengkoknya kurangnya ada demo itu harus balet pilihan lurah keren, jalan, jalan-jalan, rogoh masalah sesuatu-sesuatu ada yang ada yang ada demo ada yang ada warga ini RT atau RW lurahnya dihapus halal ada yang ada yang dihapus ada yang dihapus dihapus anggaran negara bengkok-bengkok bisa digarap RT-RW ada yang hasilnya sebabnya warga sekarang ngatanya ya tenang ada yang tidak tahu apa-apa ya ada yang RT RT-RW lurah ke rungka-rungkaan kaki rokokan ini orang jalan lupa tanda tangan dedok seketewu dedok satu sewu, urung, sikut sana, sikut sini orang tukut tanah lurah baru itu katakan oh ini, ini pacak sekian rupiah gak jatah orang ada yang lupa oh, saya bisa dihapus parkiran pasar gratis garam-garam lurah yang saya bayar rurahi mempersempit dan mempersulit rakyat raka gomeo yung jangan pulang jangan pulang sebelum permintaan disetujui rasah mole rasah mole demo terus penak-penak demo-demo terus rasah mole pekorod desori tak jokone pak tak aturi raka dimosink penting hati raka seneng yuk woy kurang penak ojo adik juga desori kawak negara yang lakbangi tak jago percaya lakbangi tak pateni lampu nembong ojo desori kawak sakmu noe pirawini sinjoko apa mana deso hati ni wong wong singkai kai kai tak jago kini yuk rendana desa yuk guri proyek-proyek yuk guri bansos yuk guri seng leh yuk pona aneh pak li'e hudini makdini terus tim sose ini ini yuk dah aku yuk bisa menuju senggeh bantuan dulu d dulu si gas karkovak menuju map solit kalian Dijangankan 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Pelai masa jabatan T, nyalon enak, dipilih rakyat. Ya kuih sini, kurang bagus. Mereka menuntut undang-undang tentang desa yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa itu direvisi. Yang awalnya 6 tahun, mereka meminta menjadi 9 tahun. Bagus sih sebenarnya biar situasi politik di desa itu tidak sering dan tidak terlalu ketat. Karena seringkali di desa itu politiknya luar biasa. Tapi ini perlu diingat ya, perlu diketahui oleh para kepala desa-kepala desa yang sekarang demo bahwa Misalnya nanti undang-undang itu disahkan atau direvisi sesuai dengan keinginan para kepala desa 9 tahun. Ingat, itu tidak berlaku untuk kepala desa yang menjabat sekarang. Karena aturan itu tidak berlaku surut. Misalnya nanti 9 tahun disahkan, diakui oleh pemerintah, disetujui bahwa masa jabatan kepala desa itu 9 tahun. Itu masih baru berlaku nanti untuk kepala desa berikutnya. Ketika ada pemilihan pilkades lagi, itu baru berlaku. Jadi buat yang demo sekarang ya tetap akan berakhir sesuai dengan masa jabatannya. Nah ini baru nanti berlaku kalau disetujui itu untuk kepala desa yang terpilih nanti. Jadi tidak berlaku untuk para kepala desa yang demo hari ini atau aksi hari ini. Nanti berlaku untuk kepala desa yang terpilih. Ya misal yang aksi sekarang terpilih lagi ya, itu juga berlaku untuk kalian. Jadi meskipun nanti disetujui, ini tidak berlaku untuk yang menjabat saat ini. Sekarang terpilih ini sudah jadi kepala desa. Setelah adanya undang-undang disetujui, nanti nambah. Enggak. Masa kalian tetap 6 tahun, nanti kalau ada pilkades lagi baru nanti menjadi 9 tahun. Gitu ya. Sampai jumpa.